Intro Buya Yahya menjawab Baik kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari Hamba Allah dari Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya kerja di tempat perawatan binatang atau pet shop Kadang saya memandikan anjing atau kucing Saya bingung cara membersihkannya Buya Setiap memandikan anjing Pasti ada cipratan air yang ke badan saya Tapi saya suka lupa bagian tubuh saya yang mana Yang kena air atau jilatan anjing Ketika waktu sholat datang Saya suka bingung cara mensusikannya Buya Baik Yang bertanya Yang dimulakan oleh Allah Dan juga semuanya Anda itu punya akal Dalam hidup ini ada yang Sesaat Anda bisa memilih Ada sesaat Anda tidak bisa memilih Gerakan Anda berlaku Anda yang Anda Tidak bisa memilih adalah waktu Anda Kedinginan Anda bisa, Anda bisa nahan Tidak bisa nahan Tapi ada Ada yang Anda bisa memilih Contohnya apa Anda berjalan Anda berjalan Ada duri-duri tajam Di sebelah kiri duri Di sebelah kanan jalan bersih Anda yang punya akal sehat Milih Biar kakinya Anda kena Bagaimana caranya Apakah jalan yang kiri Ngambil yang kiri Banyak durinya Kalau saya injek Berarti saya sudah tidak berakal lagi Saya injek Pasti sakit Sakit saya Ngapain saya kiri Karena bisa memilih Bisa memilih Baik Bekerja pun Anda bisa memilih Memang kerjaan hanya Memandikan anjing saja Kan begitu Seolah-olah tidak ada kerjaan lain Banyak pekerjaan Jangan Anda persempit Rizki Allah Baik Anda bisa memilih Dan Anda jangan bekerja Di tempat yang Anda Harus memandikan anjing Masih ada pilihan lain Jual teh halal bersih Sebab kalau Anda Sudah berurusan dengan anjing Nah ini pembahasannya Akan memasuki Wilayah yang Yang lain Bukan urusan memandikannya Di dalam madhab kita Imam Syafi'i Radhi Allah Ta'ala Anhu Yang namanya anjing Itu adalah Najis Dan najis yang anjing itu Akan pindah kepada Anda Adalah di saat basah Anjingnya Atau yang menyentuh Anjing tersebut basah Kalau Anda kering Dan anjing kering Lalu Anda berpelukan Dengan anjing Maka najis Tidak akan pindah Kepada Anda Di mehrab sini Ada lima anjing tidur Setelah Anda kusah Anda halau Perki Ternyata kering Dan kering Maka mehrab Masjid tetap suci Yang memindahkan najis Hanya bebasahan Saja Baik Kalau mandikan basah Atau tidak Sudah Kalau mandikan basah Kalau basah Pasti Anda kena Kena najis Mulai dari tangan Anda Dan baju Anda Berarti tangan Anda Dan baju Anda Terkena najis Najis yang anjing ini Disebakati oleh Madhab Imam Syafi'i Madhab Imam Habu Hanifata Dan Madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal Baik Najis Selain dari Madhab Malik Nah kalau sudah begitu Anda Pertama Kalau bisa Bekerja memilih Kalau memang Anda Sudah terancur ikatan Di situ Tidak tahu ikatan Apa modelnya Yang jelas Kalau Anda Bagaimana cara Mensucikannya Kita akan beri ilmu Mensucikannya Sebab apapun Betulnya Anda Seorang Muslim Yang pengen sholat Bersih Cara mensucikannya Adalah Dengan Tujuh Basuhan Anjing Bukan kucing Dengan Tujuh Basuhan Salah satu Dari basuhannya Itu Harus Anda Campur Dengan Debu Dan di himbo Air yang Bercampur Dengan debu Adalah Bukan di basuhan Yang terakhir Sebab Kalau di basuhan Yang terakhir Nanti Bacumu Jadi berdebu Jadi misalnya Anda siapkan Guyur Misalnya Sudah Anda siapkan Satu bak Satu bak Air Yang di situ ada Anda campur dengan debu Debu yang bisa dipakai Tayamum Anda masukkan di situ Anda campur dengan debu Boleh Anda Guyurkan di badan Sekali Yang pertama Boleh Setelah selesai Kemudian Anda Guyur dengan air Di bak Mandi Satu Merata Dua Merata Tiga Merata Empat Lima Enam Tujuh Merata Selesai Caranya begitu Jadi tetap ada Cara mensucikannya Termasuk Jika Anda Menyentuh babi Dalam Batap kita Babi Disamakan Dengan anjing Kalau anjing Nas Hatis Nabi Kalau ada Anjing Menjilat Salah satu Wandahmu Cucilah Tujuh Kali Adalah Masalah Anjing Baik Jadi begitu Apapun Menurutnya Tetap ada Cara Mencucikannya Yaitu Tujuh Kali Basuhan Kalau Baju Yang terkena Maka Sama Salah Satu Dari Basuh Hanya Harus Ada Debunya Kemudian Setelah Itu Setelah Ada Debunya Anda Guyur Sekali Anda Guyur Dua Kali Tiga Kali Itungannya Sampai Tujuh Kali Kalau Memandikannya Di sungai Maka Tetap Salah Satunya Harus Yang Berdebu Baru Setelah Itu Anda Jalan Ke Sungai Gerakan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Satunya Sudah Berdebu Jadi Seperti Itu Cara Mencucikannya Dan Tidak Ada Yang Bisa Menggantikan Debu Bukan Karbon Bukan Yang Itu Tidak Dibasuan Yang Terakhir Agar Baju Yang Disucikannya Adalah Bisa Bersih Karena Dibilas Oleh Air Air Yang Bersih Wallahu Alam Bissawab